Intro Hai teman-teman, kita ketemu lagi vlog tentang dunia anjing Hari ini kita bahas otak dan otot Kenapa sih? Otak dan otot itu perlu dilatih Kenapa otak dan otot perlu dilatih? Karena waktu kita melatih otot Itu sama dengan melatih otak Nah, apa hubungannya melatih otot sama melatih otak? Karena waktu kita melatih otot Otak kita ikut bekerja Nah, karena kita melatih seperti dia lari, lompat, guling, macam-macam Otot ini digerakkan oleh otak Nah, karena otot ini digerakkan oleh otak Jadi otak ini secara langsung ikut bekerja Nah, siapa aja yang perlu dilatih otot sama otak Ya kan? Misalnya Benda Tumbuhan Manusia Nah, saya tambah plus Hewan Kalau benda Itu Enggak perlu Karena dia enggak bergerak Jadi dia enggak butuh melatih otot dia dan otaknya dia Tumbuhan Tumbuhan itu juga sama Enggak perlu melatih ototnya dia Karena dia juga enggak bergerak Jadi karena ototnya enggak bergerak Dia enggak butuh otak Untuk menggerakkan ototnya Tapi sedangkan manusia atau hewan Itu perlu Kenapa? Karena manusia itu bergerak Dinamis Sedangkan hewan juga dinamis Ya, jadi karena dia bergerak Dia membutuhkan otot untuk menggerakkan otaknya Jadi ini berdua sinkron Jadi otot itu bergerak Karena otak Otak itu menggerakkan si ototnya Jadi ini perlu di Berarti berdua Ini Nah, sekarang kita mau bahas Di hewannya Terutama Anjing Ya Nah Manusia perlu enggak Ototnya dilatih Perlu Karena yang tadi Buat dia-biar Otaknya Bekerja Jadi lebih pintar Ya Nah, ini secara langsung jadi pintar Nah Tapi bukannya dia latih otot Seperti dia Skipping Jogging Atau taekwondo Atau apapun Dia otomatis jadi pintar juga Enggak juga Karena dia butuh belajar Nah Cuma Dengan dia melatih ototnya dia Seperti tadi lari Jogging segala macam Otaknya Lebih fresh Jadi apa yang dia pelajarin Itu Seperti matematika Ya kan Nah Atau yang pelajarannya yang lain Itu dia Lebih gampang Menerimanya otaknya Karena otaknya itu sering di Latih Nah Kita bahasnya sekarang di Anjing Karena kita fokusnya Untuk membahasnya anjing Jadi sama Mirip manusia Nah Anjing itu perlu otot Yang dilatih Supaya apa Supaya dia menjadi Pintar Nah Ini kan end goalnya Ya Ini yang pentingnya Kenapa dia mesti pintar Karena dengan dia pintar Dia bisa kaku Ya kan Terus Baik Terus bisa trik Kalau dia Pintar Berarti dia salah satunya Selain latihan triknya Ya Selain latihan bonding Sekalian dia latihan Karakter Dia butuh latih Ototnya Nah Kalau anjing itu Latih ototnya Bisa dengan Lompat Lari Frisbee Tangkap bola Ini salah satu Untuk latihan Ototnya Kalau dia udah Disering dilatih Frisbee Bola Lompat Lari Dan sejenisnya Secara gak langsung Dia akan menjadi Pintar Tapi gak langsung Pintar Yang tadi sama Yang manusia Gak akan langsung Bisa matematika Dia mesti belajar Matematikanya juga Nah Karena dia udah sering Berlatih ototnya Dia akan Belajar Kepatuhan Bonding Biar menjadi baik Terus bisa trik Segala macem Bisa guling Bisa berdoa Bisa Salpoh Segala macem Itu lebih gampang Nah Jadi apa yang diperlukan Adalah Satu hari Itu minimal Sepuluh menit Itu Mesti aktivitas Sportnya Olahraganya Nah Lima menit Itu buat Trik Nah Kalau ada waktu lagi Tambahin lagi Lima menit Itu Bonding Dan Karakter Jadi Cukup Satu hari Itu kira-kira Kita sisihin 20 menit Nah Kalau kita lagi sibuk banget Kita bisa tangkas Kalau lagi sibuk banget ya Ini kita bisa jadi Tiga menit Ini kita bisa jadi Dua menit Ini kita bisa jadi Dua menit Jadi kita cukup butuh Kurang lebih Sepuluh menit Melati dia Jadi satu hari Seminima Segini Kalau bisa Satu hari Itu dua kali Pagi Atau sore Atau Pagi Siang Atau sore Malam Terserah Pokoknya Kalau bisa Satu hari Dua kali Tapi kalau gak bisa Minimal Satu kali Nah Kalau minimal Satu kali itu Kalau bisa Yang jangan Yang jangan Yang jangan Yang ininya Tapi yang Ininya Yang gede Kalau yang Satu kali Jadi teman Kalau punya anjing Itu mesti latih Mesti ada spotnya Olahraganya ya Lari-lari Jogging Jalan Nah itu juga Masuk-masuk Nah tapi Kalau anjing itu mau pintar Bukannya dia melatih ini Dia langsung otomatis Jadi pintar Jadi pintar Jadi salah satu Jadi pintarnya trick Enggak juga Ini gak bisa langsung Pinter Nah dia butuh latihan lagi Nah latihan 5 menit aja Nah latihannya buat Si tricknya Skillnya Nah biar dia tetap Jadi selalu baik Stabil segala macam Gak liar Gak nakal Kita latihan lagi 5 menit Nah itu yang bikin Jadi anjingnya Seperti Super Oke Jadi otak dan otak ini Kita mesti latih Nah salah satunya Kita bisa beli Video Pelatihan Fun Smart Jadi kita bentuknya USB Ini Satu Durasinya Satu jam setengah Kurang lagi Jadi ada Satu sampai tujuh Itu kalau Di nontonin semua Dan dipraktekin Itu bisa menjadi Super bus Nah disini ada Cara lati Fisiknya Cara lati Larinya Loncatnya Segala macam Dan ada lati Tricknya Sampai proteksi Sampai freestyle Buat anjingnya jadi baik Toileternya ini segala macam lengkap Satu sampai tujuh Nah Untuk pendapatnya ini gampang Bisa ke Fun Smart Fun Smart Academy Bisa juga beli dari Tokopedia Atau langsung cek di FunSmart Academy Nah Habis ini kita Kita praktekin Reality Cara lati Otak Dan otak Yang simpelnya dulu Jadi saya kasih contoh Yang simpelnya Untuk yang lebih dalamnya Bisa cek di FunSmart Academy Vlog-vlog kita yang lain Atau langsung latihan Di FunSmart Academy Atau beli USB Pelatihan Oke Oke Ya Hup 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 Loss Oke Loss Salto Good Loss Salto Good Loss Salto Good Loss Nah Itu tadi contoh Kita latihan Sederhana Seperti dia ada loncat Ada kejar bola Ada menggigit Terus ada Salto Ada Macem-macem Itu bisa kita praktekin Yang tadi Sekitar 5-10 menit Itu buat Melati ototnya dia Waktu dia loncat Itu dia butuh Otot kaki Anak tangan Bekerja Nah Dia matanya Lihat Ke bola Jadi belajar Fokus Nah Ketiga adalah Bulutnya Untuk menangkap Jadi Disitu kita Dengan Kita suruh tangkap bola Atau dia loncat Sambil Ngambil bola Itu Udah ada tiga Yang dia Sinkron Otot tangan Plus kaki Terus kedua Matanya dia Ketiga Bulutnya dia Jadi Itu aja Sudah melati Tiga Untuk otaknya dia Mengerjakan Ototnya yang tadi Tiga itu Bagian kakinya dia Tangannya dia Plus mulut Plus matah Nah Dengan dia udah Melati fisik Terus kita ada Lati skill Misalnya kayak gini Doa Stand Sadu Sit Malu Right Left Step Sit Kanan Kiri Nah Itu Dengan latihan Skillnya Nanti Lebih gampang Untuk dia Terima Atau dia safe Di otaknya dia Jadi teman-teman Kalau punya anjing Jangan lupa Selalu Latih Dengan Fisik Seperti dia Lari Loncat Kalau bisa Sekalian Dengan bola Jadi tadi ada Biar ada Pelampiasan Mulutnya itu Boleh gigit Ke benda Yang mana dia boleh Nah Nanti kita bisa Arahin juga Benda yang dia gak boleh Nah Itu yang tadi Masuk ke patuhan Jadi Kalau kita ada Masuk ke patuhan Bonding Biar-biar Nurut Baik Gak kalah Terus Adalah Tensil Nah Itu yang Jadi anjing ini Sempurna Jadi Kita punya anjing itu Kita fun Itu Nah Jadi kita dapat Fun Dan Anjing yang Smart Jadi kita konsisten Latihan Dan tipsnya Untuk hari ini Jadalah judulnya Otak Dan otak Oke Sampai ketemu lagi Di vlog yang Berikutnya Oke Tengah Sampai ketemu lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.